Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padligapet Channel Channelnya Orang Benjar Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya Terutama ya, nggak seputar kucing Kali ini ya guys, selama 8 hari menjelang lebaran ya Aku mau masak-masak ya guys Dan aku baru saja ya selesai masak Namun tadi aku nggak sempat video ya guys Nggak sempat video karena aku memang repot banget kalau masak sambil video-in Karena nggak ada orang yang bantu video Jadi ya aku rencana mau nge-review Atau nge-review maksudnya aku mau jelasin masakan apa sih yang aku masak hari ini, oke? Tapi sebelumnya aku minta dulu sama kalian nih Untuk please subscribe, comment, like, and share ya guys Please-please banget ya Karena satu subscribe dari kalian sama bantu-bantu untuk perkembangan dan kemajuan channel aku ya Agar channel aku semakin harinya semakin sosial spiral terkena Tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Sama itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe Buruan tonton videonya karena sudah terputu Dan yang belum subscribe, buruan saya sekarang Aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian, oke? Oke? Ya Guys Kurang lebih ya 10 menit lagi ya Waktu Indonesia Barat, tepatnya di Jawa Tengah, Semarang ya Azen Maghrib mau berkemandang Dan bagi kalian yang sudah siap-siap manca ya Mau, nggak sabar mau buka Sabar, sabar, sabar ya Dan bagi saudara-saudaraku atau teman-temanku yang manca-manca-manca gitu ya Yang berada di Kalimantan Selatan Tepatnya di Kabupaten Huluswana Tengah, Kota Brabai Kalian sudah waktunya berbuka puasa ya Karena selisih waktu di sana 1 jam lebih cepat, oke? Oke, langsung saja ya Kalian kepenasar nih Masakan apa sih malam ini aku makan ya Tapi ini kurang lebih ya Seperti yang aku masak kemarin ya Cuma bedanya di sayurnya aja sih ya Nih ya, disini ada 3 tudung ya 3 tudung Tudung ini kugunakan supaya ya Tidak ada lalat-lalat manca Lalat-lalat nakal Lalat-lalat pencuri Pengisap Makanan aku ya Nanti tidak higienis, oke? Ya, ini karena aku memang tidak punya Alat penutup makanan Ya, gitu Oke, penasaran isinya apa guys? Yuk, kita mulai Yang dari ini dulu ya Yang ada tudung bekas piring pecah Oke, kita buka Bismillahirrahmanirrahim Tara Ini guys ya Ini namanya sambal endol Sambal endol Nah guys, cantik banget kan warna ya guys Tuh, ada warna hijau Ada warna merah Tuh, lalat ya Lalat kan guys ya Alemong Nah ya guys, ini aku bikin Sambal ini ya Dengan penuh rasa kasih dan sayang Cinta dan kemanjaan yang luar biasa Gitu ya guys Sambalnya endol banget guys Sumpah ya Ini tidak sambal goreng ya guys Tapi dicampur sama Minyak goreng panas Ya, tapi sebelumnya itu ya Lomboknya itu ya Atau cabai rewetnya aku goreng dulu ya Aku goreng dulu Dan tak lupa juga ya Aku ulek-ulek dengan manja Manja, manja, nakal gitu ya guys ya Terus deh aku campurin dengan Apa namanya ini Jeruk nipis Karena penting banget ya Untuk penyedap rasanya ya Supaya endol, 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 endol Pokoknya paling endol di seluruh dunia Oke, ini guys Sambal manja Namanya, oke Singkirkan Ya, ini sambalnya Oke, ini ya guys Penarasaran kan isinya apa Oh, ini dulu deh Tuh, udah kelihatan kan Dari sini ya Walaupun tudungnya warna hijau tua ya Udah kelihatan kan kuning-kuning manja ya Yuk kita buka Bismillahirrahmanirrahim Tahu deh Tahu ya guys Aku suka tahu ya Nah, jadi tahu ini Aku gunakan Aku makan Sampai Subuh nanti ya guys Untuk sahur ya Jadi, malam ini tiga Subuh dua Tahunya tadi Aku beli harganya Tiga ribu aja guys Ya, tiga ribu aja Di dekat kosku Ya, langganan aku dulu ya Pejualnya itu nenek-nenek Ya Ini tahu Kalau kemarin sih harganya Tiga ribu maratus guys Tapi hari ini turun menjadi Tiga ribu Mau tahu alasannya kenapa? Mungkin ini tahu Sisa kemarin kali ya guys Nah, kenapa? Biasanya kalau tahu segar itu ya Ada airnya di dalam Di dalam bungkusan plastik itu ya Ada airnya Tapi hari ini Airnya kering Dan juga Tahunya itu Kempes kayak gini ya guys Kempes Biasanya kalau segar itu Padet gitu ya Kempes Makanya mungkin dijual Harga tiga ribu kali ya Gitu Yaudah guys, nggak apa-apa lah Masih bisa Dimakan layak pakan Jadi harganya tiga ribu tadi guys Ya Gitu Yuk kita tutup ya Eh, nggak usah ditutup deh Udah dua Ya kan Udah varian ya Sambal manca Dan juga ada Tahu ya Dan terakhir ya guys Kita lanjut ke tudung Warna hijau muda ini ya guys Yuk penasaran yuk kalian ya Isinya apa Bismillahirrahmanirrahim Tara Nih guys Ulala Penuh dengan Kecoriaan Kecoriaan ya Berwarna hijau-hijau Ya Manca 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 Ini aku nggak tau ya Nama sayurnya apa Ya aku lupa Dan aku nggak nanya juga Tapi aku dulu ya Dulu sering banget Masak sayur ini Dan ini bukan kangkung ya guys Bukan kangkung Ingat ya Bukan kangkung guys ya Kalau kemarin aku masak kangkung Hari ini nggak Aku nggak tau namanya apa Pokoknya ini Endol 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 banget guys ya Endol banget Rasanya manis juga Ya renyah ya gitu Renyah banget Kalau dimakan Ini kalau di Kalau di oseng-oseng Hasilnya sedikit guys Walaupun ya Kalau lagi mentah-mentahnya Daunnya itu melebar 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 ya Kemana-mana Samping Kiri kanan Bawah atas ya Tapi kalau udah Di sayur Mayur Atau di oseng-oseng Di hasilnya segini ya guys Tadi harganya yang mantah Sekitar 3 ribuan 3 ribuan Jadi batangnya itu Setengah aku potong Dan aku nggak pakai Jadi setengahnya lagi Aku pakai Nah isinya apa guys ini ya Tadi campurannya itu Ada bawang merah Nih kelihatan kalian Bawang merah dan bawang putih Nih ya Bawang putihnya kelihatan kan tuh Nih Kelihatan kan nih Bawang putihnya nih Ya Tuh manja kan Manja ya Nggak usah terlalu banyak bawang Ya karena bawang mahal Ya Mahal Jadi ada campuran bawang merah Dan bawang putih Terus juga ada Apa Picin Terus juga ada gula Ada garam Dan juga ada Sambal ya Sisa sambal ini Tadi ya Aku campurin ya Dan juga yang terakhir itu ada Jeruk nipis ya guys Jadi semuanya Aku campur padu padangka Ya Dan rasanya pasti endol Endol manja Ya guys Kalian penasaran nggak? Nanti aku review malam ini ya guys Setelah aku sholat raweh Aku baru makan ini ya guys Karena kalau Berbuka pada maghrib Aku nggak biasa makan maghrib Ya guys Makan nasi setelah maghrib Cukup air putih saja deh Ya Gitu Dan masih perutku masih kenyang aja kok guys Nah guys Begara mana Menu kalian hari ini Menu aku ini aja guys Totalnya kira-kira berapa? Cuma 10 ribu aja guys Ya 10 ribu ini ya 10 ribu ya Aku bisa makan ini guys ya Tuh Murah kan? Endol kan guys Tuh Penuh banget kemanjaan Berkilau-kilau ya Sayur-sayurnya ini ya Berkilau-kilau dari Jawa Ya kan? Kilau-kilauan manca Ya guys Manca Pokoknya manca Manca Mantul gitu ya guys Nah guys Bagaimana? Informasi aku sampaikan Semoga bermanfaat ya Jangan lupa Jangan lupa Please subscribe Comment Like and share Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berbuka Bye Bye Berkilauan ya guys Sampai jumpa